Intro Inspirasi keluarga bahagia kali ini temanya misbah keluarga Misbah keluarga adalah dimana satu anggota keluarga beribadah bersama-sama di rumah Dengan demikian di rumah ada hadirat Tuhan, ada cinta kasih, kasih sayang Setiap anggota keluarga komitmen untuk hidup kudus benar Termerasakan kasih Tuhan sehingga bisa mengasihi satu dengan yang lain Dengan kasih yang kualitasnya, kualitas kasih Tuhan Tentu keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati, dilindungi dan juga bahagia Bagaimana cara memulai misbah keluarga Maka mulailah dengan diri anda sendiri dulu Berdoa secara pribadi menyampaikan keinginan kepada Tuhan Supaya di rumah ini ada misbah keluarga Lalu mulailah ajak satu orang yang lain Apakah pasangan atau anak, mana yang lebih mudah Mulai berdua, lalu terus bertiga, berempat, sampai akhirnya bersama-sama satu keluarga Mulailah secara berkala Jadi tidak setiap hari supaya orang tidak bosan Lalu kayak beban seperti kewajiban Nah males, akhirnya nanti malah berhenti Tapi secara berkala Seminggu sekali, dua minggu sekali Pada awalnya boleh hanya secara berkala atau kadang-kadang pada waktu mau libur Atau malam minggu, lalu makinlah krekvensinya makin ditingkatkan dengan kesepakatan Jadi ajak anak-anak pasangan membicarakan enaknya kapan gitu ya Misalnya malam sebelum tidur Itu pun mungkin hanya malam minggu Atau seminggu dua kali Lama-lama seminggu tiga kali Sampai satu keluarga ini bisa menikmati ibadah keluarga bersama-sama di rumah Maka nanti pengalaman-pengalaman spiritual akan membuat mesbah keluarga ini unik, menyenangkan, asik Dan akhirnya bisa dihidupi sebagai bagian dari budaya keluarga yaitu beribadah bersama di rumah Ketika mesbah keluarga ditegakkan dalam rumah Maka ada sorga kecil di rumah itu Keluarga menjadi sorga kecil di bumi Pernikahan yang mulai suam atau bahkan mungkin di begitu banyak pertengkaran Maka mulai mencair kembali Anak-anak yang bermasalah, wah berubah menjadi taat Bahkan mereka berprestasi Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan Ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan kebahagiaan, sukacita, kasih sayang Pemulihan keluarga terjadi Berbahagialah keluarga yang takut akan Tuhan Karena di rumahnya ada berkat, ada kesehatan Selalu saja yang namanya berkat tersedia, tagian, terlunasi pada waktunya Mulai jarang sakit, wah ini ketika saya berbicara seperti ini, ini bukan dongeng Karena keluarga kami mengalami bagaimana kami merasakan bahwa Tuhan itu memberkati keluarga kami Di dalam hadirat Tuhan maka tidak ada yang mustahil Kemandulan sering juga saya mendengar ketika sebuah keluarga membangun sebuah keluarga Diberi keturunan, anak yang bermasalah selesai, suami yang kabur kembali Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam keluarga Keluarga adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan Ketika Tuhan menciptakan bumi maka yang terakhir diciptakan adalah manusia Lalu Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita Lalu Tuhan memberkati pria wanita ini Pria wanita diberkati namanya pernikahan Nah setelah diberkati maka diberikan otoritas Berkuasalah atas burung di udara, atas binatang melata, atas ikan di bawah laut Itulah sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber berkat Jadi otoritas atas sumber kehidupan itu Tuhan memberikannya kepada lembaga yang namanya keluarga Karena itu ketika sebuah keluarga menegakkan mesbah bagi Tuhan, beribadah bagi Tuhan Tuhan berkenan dengan keluarga itu Tuhan memberkati, memberikan otoritas, memberikan kebahagiaan Karena itu kita perlu menegakkan mesbah keluarga di dalam rumah Supaya kehadiran Tuhan itulah yang memberkati, melindungi, memberikan kekuatan dan kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!